Intro Selamat malam, salam olahraga, malam ini saya akan memberikan breaking news seputar olahraga basket. Jelang SEA Games, timnas basket putra Indonesia akan uji coba di Australia. Menjelang ikut sertaannya pada SEA Games 2015 di Singapura, tim nasional Australia, maaf, tim nasional Indonesia maksud saya. Akan melakukan uji coba di Australia. Nah, dengan uji coba diharapkan tim bisa mematangkan kekompakan. Badan bola basket Indonesia perbasi mengincar medali perak di SEA Games 2015 mendatang. Mengusung target tersebut muncul sebuah tantangan terhadap persiapan tim. Pasalnya mereka harus mengatur waktu sebaik mungkin di tengah kompetisi basket nasional NBL Indonesia. SEA Games Singapura sendiri berlangsung di bulan Juni, sedangkan NBL baru berakhir pada bulan Mei. Demikian breaking news dari saya. Dan untuk lebih tahu lebih lanjut kebenarannya, saya akan kembalikan ke Vincent dan Despa. Terima kasih rekan Augie. Dengan breaking news-nya mengenai basketball. Ya, kalau kita ngomongin basket, tentunya kita harus undang atlet basket dong. Harusnya dong. Atlet dari NBL, National Basketball League Indonesia. Now please welcome, ini dia atlet-atlet dari National Basketball League. Yang kita undang atlet. Kita tidak mengundang bola basket-nya. Ini acara apa ya? Tonight Show. Wah, acara favorit saya itu. Setiap acara saya ngomong gitu. Ngomong apa? Ini acara favorit. Oh gitu, penjilat ya kamu ya? Iya dong. Hei bro, sorry kita ngundangnya pemain basket. Lo gak ada hubungannya sama basket, hubungan lo apa? Lo gak percaya gue anak basket, lo liat. Indonesia. Ini mah bisa beli di mana-mana, baju, di Senayan juga banyak yang jual. Kok tau? Lo cekolanya ini asli dong. Iya ini, ini gue kan senang basket, terus lagian kan gue jadi manajer tim Nas Basket Putri nih. Nih, pas banget lo liat basket mas Putri. Yaudah lah, ajak oblong sekalian deh, tapi bukan dia. Gak gak, kita undang yang asli. Duduk dulu, duduk dulu. Duduk dulu, silahkan dulu. Kita undang atlet basket beneran. Lo kan bukan atletnya, lo kan manajer. Tapi, iya deh. Basketball itu kan bola keranjang. Lalu kan keranjangnya. Kita undang atletnya. Ini dia, kita pakein Galang dan Adi. Lo liat kan, lo liat. Oke. Gak diri halus jauh. Oke, mana tadi Oki? Sekarang coba, lo yang disini sama juga. Nah, kita iklan aja nih. Iya kan? Bagus nih. Lo tau saya enggak? Obat penumbu tinggi badan. Riktir belut dan berkuda. Oki, Galang dan juga Adi. Silahkan duduk, Oki. Yes. Wow, tapi ini besar-besar sekali. Cukup ya, tempat duduknya cukup ya. Bener, bener. Kakinya enak ya. Ini kakinya kecil banget. Eh, ininya mungkin kecil. Tapi, belum tau ininya. Betul sih mulu. Oke. Kok enggak bisa sih? Baiklah, kita ngomongin soal persiapan untuk SEA Games 2015. Tadi, breaking news yang dibacakan oleh Oki. Kita konfirmasi nih, bener itu adanya. Jadi kalian akan melangsungkan. Uji coba di Australia? Ini kalau Galang, dari klub apa? Kalau saya dari Garuda Kukar, Bandung. Garuda Kukar, Bandung. Garuda Kukar? Iya. Oke, kalau Adi? Saya dari Pelita Jaya Energi. Ada pelisannya padahal ya. Saya ngetes doang. Siapa tau mereka enggak ingat klubnya gitu loh. Tapi sebelum Kak Putra, sedikit soal yang Putri kemarin. So far gimana? So far Timnas Putri berjalan dengan baik. Udah kita dari Agustus kemarin udah tes. Nanti kita tesnya terakhir sama nih sama Putra. Di bulan Mei setelah Liga NBL, WNBL berakhir, kita tesnya lagi terakhir. Sekitar 3 minggu lah. 3 minggu ya. 3 minggu. Langsung kita siap untuk di SEA Games. Oke, ini berarti akan berangkat ke Australia bulan? Juni. Juni. Kenapa Australia? Kenapa enggak di Jakarta aja? Karena di Australia kan banyak musuh-musuh yang lebih di atas kita gitu. Kalau di Indonesia kan ya ketemu. Sama juga ya. Sebarin partnernya lah ibaratkan yang gitu ya. Tapi kan perbasi dibekukan, itu gimana ceritanya? Itu PSSI. PSSI. Tapi gue jujur gue enggak terlalu ngikutin bola basket Indonesia. Ya bola basket luar juga enggak. Gue tuh jamannya Budi Jordan tuh gue ngikutin. Gepeng sekarang ngelatih juga. Tapi di sekolah ya. Loli lagi dagang apa ya? Dia juga ada, dia di Solo. Tapi prestasi perbasi ya bola basket Indonesia sendiri so far bagaimana sih? Prestasinya untuk Putra. Si Kim, 2 tahun lalu berapa? Dapat apa kita? 2 tahun lalu sih belum. Belum ya gak gak. Filipina masih juara ya? Iya Filipina. Masih juara Filipina. Enggak kan mereka udah tinggi-tinggi gini masak. Tinggi belum, bukan jaminan bro. Belum kan jaminan. Kan dia tinggal. Cep. Nah ini, ini noraknya orang nih. Nganggap semuanya tuh gampang gitu. Enggak ya, enggak ya. Tapi kan ya, kenapa sih gak bisa menang? Enggak, eh abisnya mereka nih jago freestyle bro. Iya, iya, iya. Kita aduk freestyle sama kita. Abis ini ya, tetap di Tuneco. Mbak, Adi, Gilang, Galang. Shooting. Shooting. Ini kurang mendalami bola basket. Yang menciptakan ya kan, permainan yang berbeda dari biasanya. Nesmit pun berhasil menggunakan keranjang buah pitch sebagai sasaran tembak bola untuk pertama kalinya. Oh gitu? Pakai keranjang pitch? Gila. Tau itu saya. Tapi kalau pemain basket, tapi dulu hafal banget namanya gerakan-gerakan bosket. Nah. Iya kan? Ini olahraga apa ini seba ya? Nah. Apa tuh? Mbak, Adi, Gilang. Adi. Galang. Shooting. Ini kurang mendalami bola basket. Apa-apa tadi katanya apa? Shooting. Shooting. Shooting tuh gini. Ini olahraga apa? Olahraganya. Olahraganya. Balet. Balet. Wasai let. Vincent kasih tau, Vincent. Itu adalah olahraga angkat besi. Betul. Nih, liat tuh. Lihat kan. Naruh anduk setia. Luar biasa. Ini. Ini kita ajak yang bermutu aja. Kita aduh freestyle. Oke. Ayo. Lu ikutan juga, Gi. Oke. Kawan kita berdua. Ayo, Vincent. Let's go. Woo. Oh, freestyle aja. Ah, wui. Mantap. Mantap. Astai. Mantap. Oke, langsung aja saatnya sekarang kita freestyle battle. Yo, silangkan. Wow. Wey. Wow. Gua gini dulu. Gua gini dulu. Padahal saya pake bola lu. Bentar. Eh, pake bola gue. Eh, pake bola gue. Eh, pake bola. Eh, pake bola gue. Oh Jari lu, jari lu, jari lu. Bisa apa nih? Mas, bola mas, bola. Itu luar biasa, luar biasa. Bebas sekali saya ya. Gini bisa ketangkep sama orang lain tuh. Semua disini doang. Suar biasa. Gimana? Saya kena ajangan tapi ketangkep bolanya. Gue dari kecil main basket lu, sering megang bola lu. Kenapa ini lonjoknya semangka? Ini emang kalian lihat. Pantesan gue tadi di belanya. Bisa miring ini. Bete gue tuh. Coba-coba. Nah ini baru nih, tuh. Baru nih. Tumpuk tangan dulu dong, lihat. Ini jauh-jauh nih. Jauh-jauh, diamet tuh, lihat. Oke terima kasih. Terima kasih. Tumpuk tangan. Tumpuk tangan. Tumpuk tangan. Tumpuk tangan dulu. Terima kasih kalangan. Dan juga Augie Fantino, sukses ya. Kita harapkan Indonesia bisa berjaya di SEA Games Singapura nanti. Ya, amin. Augie, sukses juga buat TC Putri. Timnas Basket Putri. Dan juga Putranya juga bisa berkiprah banyak di SEA Games. Amin. Oke, baiklah. Kita sekarang pamit ya. Terima kasih buat anak-anak SMK 28. Sape-sape. 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 Kalau salah-salah kata ingat, Senin sampai Jumat setengah 11 malam. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye. Gimana-gimana Des? Ku ingin kau menjadi milihku. Entah, pakai, ma, na, ca, ha. Kau nolong ku iknu Mereh dari sahabatku Namun kau tahu Kurang ajar, kalian. Ini berarti secara gak langsung ngatain Gulain ini udah Manungah gitu ya. Masih siapa kamu? Karena dia masih muda juga. Oh muda sih. Mangis. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini yang kita cari. Kalau misalnya pakai armata di TV Biasa ratingnya bagus. Ya kan? Nah ini, ayo. Tapi ceritanya gak penting banget. Gak apa-apa. Hedah ini sudah tersebut Gak apa-apa helpless silamal. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terima kasih telah menonton!